Kata rak Kata rak adalah suatu kelainan yang terjadi pada lensa mata kita Terjadi kekeruhan pada lensa mata kita yang disebabkan oleh beberapa hal Lensa mata kita sejauhnya akan jernih Karena ini akan dilewati oleh cahaya atau sinar yang masuk melewati mata Untuk membantu merefleksikan cahaya itu agar sampai di retina atau saraf mata Akan tetapi karena beberapa hal atau beberapa faktor dapat terjadi kekeruhan pada lensa mata Misalnya karena faktor usia ini adalah jenis kata rak yang sering terjadi pada penderita-penderita kata rak Yaitu karena faktor usia atau kita katakan sebagai kata rak senilis Kemudian yang kedua penyakit adanya penyakit faktor penyerta Misalnya saat penderita itu atau pasien memiliki penyakit diabetes melitus Hipertensi ataupun penyakit-penyakit yang mengganggu metabolisme lensa lainnya Itu akan membantu, itu akan mempercepat kekeruhan pada lensa mata Sehingga menyebabkan keburaman Kemudian pada beberapa hal lain juga ada yang didapatkan oleh trauma Jadi trauma pada mata baik itu trauma secara terbuka Atau terjadi ruptur, terjadi sobekan yang menyebabkan adanya metabolisme lensa terganggu Ataupun trauma tumpul, jadi trauma tumpul tidak terjadi robekan Ataupun tidak terjadi laserasi pada mata Itu juga dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa mata kita Kemudian apa yang pasien keluhkan jika menderita kata rak Keluhan yang sering dikeluhkan oleh penderita-penderita kata rak adalah Melihat seperti dari tirai Jadi untuk melihat jauh itu kabur Seperti melihat dari tirai Atau melihat seperti ada asap yang menghalangi Karena kata rak ini dapat terjadi Progresifitasnya ini sebelum terjadi matang sekali Dapat sudah mulai menyebabkan keluhan di pasien Jadi kata rak itu dapat kita bagi menjadi kata rak yang matur Yaitu kekeruhan terjadi pada seluruh lensa Ini biasanya saat penderita sudah menderita kata rak yang matur Sama sekali tidak melihat bayangan Atau dia hanya melihat berupa bayangan Tetapi objek yang di depannya sudah tidak dapat dikenali lagi Itu pada penderita dengan kata rak matur Atau kata rak yang sudah matang Kemudian kekeruhan pada lensa Juga dapat terjadi pada bagian posterior atau dari lensa Yang ini kita katakan sebagai posterior subkapsular kata rak Jadi kekeruhan hanya terjadi pada bagian belakang Atau bagian kata rak namun di bagian belakang Keluhan pada pasien umumnya pada kata rak jenis ini adalah Untuk melihat jauh terasa sangat silau Dan membaca sangat kabur Jadi keluhannya ini lebih mengganggu Yaitu karena kekeruhan yang tidak merata pada lensa ini Itu lebih menyebabkan walaupun dia belum matang Tapi sudah menyebabkan keluhan yang teramat sangat di pasien Biasanya keluhannya silau Tidak tahan melihat sinar matahari Kemudian untuk membaca jenis kata rak ini terasa lebih burang Kemudian ada jenis lagi yaitu kata rak kortikal Yaitu kata rak yang kekeruhannya tidak merata Hanya di bagian yang korteks saja Jadi di bagian yang pinggir saja Dan yang terakhir yaitu kata rak yang jenis Sedo eksfoliasi Jadi adanya kata rak yang disertai dengan adanya material-material tertentu Yang ini akan biasanya menyebabkan beberapa kelainan lain selain kata rak Misalnya disertai juga dengan glokoma Dengan lensa yang penyangga lensa yang goyang Jadi kata rak itu selain disebabkan karena faktor usia Juga disebabkan oleh beberapa penyakit-penyakit lain Jadi kata rak tidak harus terjadi pada usia tua Juga dapat terjadi pada usia relatif muda sekalipun Juga dapat terjadi pada usia